Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Semoga yang sekarang sedang sakit, segera diberi kesembuhan ya, sama Allah amin Ketemu lagi ya di youtube channelnya Gita Fendri Diary Alhamdulillah nih share lagi aktivitas aku Nah ini aktivitas aku tuh sekitar jam 10an lebih gitu ya teman-teman Aku tuh di video ini dimulai aku tuh mau masak nasi dulu ya Karena nasinya sudah habis, sebelumnya aku mau cuci dulu berasnya ya Teman-teman pasti sudah pada tau ya, kalau mencuci beras itu baiknya melawan arah jam gitu ya teman-teman Kayak tawaf gitu, sambil dibacain soal lawat gitu ya teman-teman Terus kemudian dibaca juga alatif supaya yang makan nasi ini tuh diharapkan lembut hatinya gitu ya teman-teman Oke jangan lupa dicetek juga ya untuk rice cookernya Jangan sampai pas kita mau makan nasinya belum makan Nah itu suara mainannya anak aku ya, kedengeran pasti ya di dubbingku ini Jadi aku tuh lagi di sebelahnya anak aku, anak aku tuh lagi mainan Jadi aku tuh dubbing sambil nyuapin ya teman-teman Jadi ini menyelam sambil minum air ya, kita kerjakan berbarengan Dan seperti di video juga, aku tuh juga sambil nyuci pakaian Nah ini tuh sudah di tahap, nah apa, masukin pewangi pakaian ya Oke ini kita lanjut aja di video, aku tuh mau ke Indomaret sebentar Ada yang mau aku beli ya teman-teman Kebetulan tadi sebelum aku ke Indomaret, aku mandiin anak aku dulu Kemudian kita langsung ke Indomaret jalan gitu ya teman-teman Karena kan gak jauh ya, cuma di depan gerbang aja Gimana nih teman-teman, masih pada puasakah? Kalau aku ini udah lagi gak puasa ya teman-teman Udah 3 hari ini Jadi hari Selasa kemarin jam 3 sore itu kedatangan tamu Jadi kemudian akhirnya aku batalin ya puasanya Padahal sayang banget ya, kurang 3 jam Terus kemudian nih kita, aku dubbing ini tuh di hari Kamis ya Jadi udah 3 hari aku gak puasa Lanjut aja singkat cerita, udah di dalam Indomaret Nah ini tuh aku nemu makarun crispy Kita coba aja ya, karena kan aku belum pernah coba Kemudian anak aku tuh minta dibelikan camilan gitu Dia minta ini loh teman-teman Yaudah lah aku ambil satu gitu ya teman-teman Oke ini karena dia udah lama gak makan ini Jadi yaudah gak apa-apa, ini dia masukin ke keranjang Dia paling seneng masukin ke keranjang gitu loh Nah ini anak aku minta es krim Jadi pas aku bilang mau ke Indomaret Anak aku tuh udah bilang ya grim-grim gitu ya Kalau udah grim tuh berarti es krim gitu loh teman-teman Aku bilang mau yang mana nih es krimnya Dia langsung milih yang coklat Yaudah lah itu aja aku ambil Nah ini gak tau kenapa kok banyak banget Ada Delphi segala macem di ice ini Oke ini masuk keranjang Lalu aku tuh mau beli teh Kebetulan teh aku kan abis ya Ini ada teh botol Ada macem-macem teh Karena aku tuh belum pernah ya Pake teh yang beginian Yaudah aku akhirnya kembali lagi Ke teh sari wangi gitu loh teman-teman Nah ini aku taruh ya Jadi aku beli teh sari wangi Oh iya sebelumnya aku minta maaf ya Kalau misalkan produk-produk yang aku beli Di video ini tuh Yang mendukung ya teman-teman Karena aku tuh kemarin gak kepikiran sama sekali Oke singkat cerita sudah ada di rumah aja Ayo kita bongkar belanjaan aku ya Di Indomaret kemarin Oke ini pertama aku tuh beli teh ini ya Kayaknya aku pas Gak ada niatan aku tuh beli teh ini Cuman pas kemarin tuh Aku pas liat kulkas Indomaret Kok kayaknya menggiurkan ya Teh leci Kemudian aku juga beli coklat Seperti biasa ya coklat silver queen Kemudian ini jajanannya anak aku ya Nyam-nyam Kemudian disini juga ada teh Yang tadi aku beli Tadi tuh ada Tiba-tiba ada mie sedap gitu Padahal aku tuh gak beli mie sedap Terus aku Kayaknya itu mungkin anak aku ya Masukin di keranjang Jadi tadi tuh anak aku tuh Masukin keranjang tuh banyak banget Udah aku kembali-kembalikan Kemungkinan yang mie sedap ini tuh kelewat ya Yaudah lah gak apa-apa Nah ini yang aku beli tadi ya Sekalian juga sama selai Selai ku juga udah habis Nah totalnya kemarin itu Sembilan puluh Sembilan puluh satu ribu Kalau gak salah teman-teman Nah ini anak aku langsung aja Ini ya Unboxing ya Untuk es krimnya Dia langsung makan Kemudian aku lagi menata dulu Belanjaannya ya Sebetulnya aku tuh suka Wanti-wanti ya Ke ayahnya gitu Jangan suka ngebeliin es krim ya Ke Omar Tapi aku sendiri juga yang Ini ya Yang ngebeliin Ada gak sih yang kayak gitu Yang ngelarang orang lain Ngebeliin sesuatu buat anak Tapi ternyata dirinya sendiri Juga ngebeliin Aku kadang gak tega gitu loh Teman-teman Oke aku sekalian aja Unboxing Kemarin kan aku tuh beli Di Shopee ya Ada dua paket ini Yang mau aku unboxing Nah ini paket yang pertama Itu aku tuh Memang udah lama Kepingin Beli pewangi ruangan Yang baunya tuh udah liah Yang aromateh ya teman-teman Kemudian aku lihat di Shopee tuh ada Yang refill Karena kan aku tempatnya Sudah punya Kemudian aku beli aja Yang refillan gitu Ini kalau gak salah Harganya sekitar 30 ribuan gitu ya teman-teman Jadi udah dapet Cairan pengharumnya Sama sudah dapet Kayak biting-bitingnya gitu Nah ini aku unboxing dulu ya Oh iya Aku kan juga tergabung Di Shopee Affiliate Jadi buat kalian Yang mau tau Barang-barang apa aja Yang aku pernah beli di Shopee Bisa liat ya di Shopee video aku Aku juga sertakan nanti ya Link Shopee videonya ya Di kolom deskripsi aku Nah inilah Yang aku beli tadi Ini tuh dahliya ya Dengan wangi teh keraton Ini tuh memang wangi banget ya Aromateh Jadi kerasa kayak di keraton-keraton gitu ya Nah ini keliatan gak sih deskripsinya Maksudnya Keterangannya gitu loh teman-teman Masya Allah Belibet banget Nah ini langsung aja Aku tuang ke dalam wadah Nah ini tuh Aku kan punya wadahnya ya Kalau di Shopee Selain jual refill Itu juga ada yang dijual Sama satu paket gitu ya Sama wadahnya Cuman kan karena aku Punya wadahnya sendiri Maksudnya wadah udah punya Jadi makanya aku cuman Beli refillannya aja Jadi masih ada di botol Seperti ini Terus kemudian Ada bitingnya seperti ini ya Untuk pewanginya Nah ini adalah Wadahnya ya teman-teman Nah ini bitingnya udah lama Ini aku buang aja Aku ganti sama biting yang baru Oh iya jangan salvok ya Di sebelah aku tuh lagi Makan es krim Anak aku Jadi ada tisu-tisu disitu Tergeletak ya Karena untuk ngelap Sisa-sisa es ya Di bibirnya Atau di tangannya Nah ini aku tuang ya Pewanginya ke dalam wadah Kemudian baru aku Pasang-pasang Lidih-lidihnya gitu ya teman-teman Oh iya makasih ya Buat teman-teman Yang sudah ngeklik videoku Terima kasih banyak Yang sudah selalu setia nonton video aku Dan yang sudah share Di tab komunitasnya Terima kasih banyak ya Semoga Allah yang Membalas kebaikan kalian semua Tetap dukung youtube channel aku ya Dengan cara like Comment Kemudian di share ya Jika suka dengan videonya Jangan lupa juga Di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Jika aku ada upload video baru ya Terima kasih Aku letakkan aja disini Dan ini waktu aku letakkan disini Jadi setiap aku lewat Keluar dari kamar Atau mau ke dapur tuh Wanginya tuh semerbak gitu loh teman-teman Oke ini unboxing Paket yang kedua Itu tuh basah-basah itu Jangan salvok ya Jadi tadi abis aku Letakkan pewangi disitu Aku tuh cuci tangan ya teman-teman Jadi tangan aku tuh Masih ada basah-basahnya Nah ini aku lagi Berusaha ngebuka unboxing yang kedua Nah ini buat teman-teman Yang Lagi nonton Udah pada persiapan Belum sih ini Topless-topless lebaran Ini aku tuh beli Topless lebaran ya teman-teman Ini tuh bentuknya tuh lucu Sebetulnya ada yang Isi 6 Isi 8 Terus ada Ada yang warna emas Ada yang warna Hijau Nah ini aku tuh beli yang warna putih Dengan isi 4 Ini tuh topless Sudah ada Kayak tray-nya gitu ya Bakinya gitu Ini tuh bagus banget Bentuknya tuh imut ya teman-teman Ini terbuat dari akrilik Jadi gak bisa pecah ya Maksudnya tuh Kalau Kaca kan Kalau jatuh pecah ya Nah ini ada Bakinya gitu Dan ini tuh pas banget Aku taruh di atas meja aku ya teman-teman Tadi tuh sebetulnya rencananya Ke Indomaret itu Salah satunya Aku tuh mau beli Makanan atau camilan Yang mau aku taruh di toplessku ini Cuman tadi aku kayak gak nemu gitu loh teman-teman Yang aku serak Mungkin nanti aja Kalau aku pas beli camilan gitu ya Aku mau taruh sini Mungkin kayak coklat-coklat Atau permen gitu Cuman kalau permen tuh takutnya Anak aku tuh minta ya Karena anak aku tuh Sampai hari ini tuh Belum pernah makan permen Pernah sih sekali Cuman abis itu aku gak pernah kasih lagi ya Kalau coklat sih pernah Nah ini aman ya Apa Pengemasannya Tadi juga ada bubble wrap juga Ada plastik-plastiknya juga Ini plastik-plastik putih gitu Ini aku simpen dulu ya Karena nanti setelah aku bikin video ini Aku simpen lagi ya teman-teman Toplessku ini Nanti pas mau lebaran Baru aku buka lagi gitu ya Karena kan takutnya kotor gitu Karena kan belum aku isi sama kue-kue Nah seperti ini lah teman-teman Yang mau samaan Ini juga sudah ada ya Di Shopee video aku Bisa di check out Itu nanti pasti ada gratis ongkirnya Dan juga pasti ada Ininya ya apa Diskon-diskonnya gitu ya Kalau check outnya lewat video Nah ini aku udah selesai aja unboxing Aku tuh mau jemur-jemur pakaian Dan sepertinya Mau selesai juga videonya teman-teman Makasih ya teman-teman Sudah nonton videonya Sampai di detik sekian Semoga mau dilanjutnya sampai akhir Semoga ada manfaatnya Ada hal positif yang bisa diambil di videoku Yang negatifnya gak usah di Gak usah diambil ya teman-teman Dibong jauh-jauh aja Sampai belibet Dan mohon maaf ya Kalau ada perkataan aku Atau perilaku aku Yang kurang sopan Selama di video ini ya Karena aku cuma manusia biasa aja Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi Di next video ya Nah ini ketika aku udah setengah Jemurin Masya Allah langsung turun hujan ya teman-teman Alhamdulillahnya aku sudah ada di rumah Coba kalau misalkan aku masih ada di Indomaret Itu bakal bingung banget ya Mau pulang Karena kan aku kan gak bawa payung ya Mungkin sebagai pembelajaran Kalau lagi musim-musim yang gak menentu ini Mungkin harus bawa payung ya teman-teman Nah ini aku setelah aku jemurin pakaian Aku tuh rebahan sebentar ya Karena kan udah siang Ini tuh sekitar jam satuan gitu Jadi rencananya aku tuh mau tidurin anak aku ya Meskipun nanti kenyataannya Anak aku tuh gak tidur-tidur teman-teman Karena mungkin dia belum ngantuk gitu Karena kan dia bangunnya tuh siang ya Jadi sahur itu dia bangun Terus kemudian ditidur lagi Kemudian dia baru bangun tuh sekitar jam 8 lebih Makanya dia tuh mandinya tuh sekitar jam 10-an tadi ya teman-teman Oke ini aku udah selesai jemurin Aku cuci tangan dulu Langsung masuk kamar Sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya Dan selamat berpuasa Yang sedang menjalankan ibadah puasa Akhir kata wassalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax